Assalamualaikum, selamat pagi. Kami dari kelompok ke-8 akan mempresentasikan tentang tes T atau uji T terhadap data independent dan dependent. Subah pertama, pengertian independent dan dependent t-test. T-test itu uji statistik inferensi yang digunakan untuk menentukan perbedaan MEAN. Perbedaan MEAN ini digunakan untuk menguji efektivitas atau pengaruh suatu prosedur kepada populasi dengan menggunakan pengujian hipotesis. Nah, hipotesis itu suatu asumsi yang dapat dibuktikan salah. Perbedaan kedua MEAN tersebut itu terjadi antara dua kelompok tidak berhubungan between groups atau dengan satu kelompok yang sama atau within groups. Nah, uji independent itu menguji between groups, sementara uji dependent menguji within groups. Tujuan dari uji T independent adalah untuk mengetahui perbedaan MEAN atau rata-rata pada dua kelompok data yang masing-masing kelompok sampelnya independent terhadap kelompok sampel yang lain. Sedangkan tujuan dari uji T-dependent adalah untuk menguji perbedaan MEAN antara dua kelompok data yang independent sebagai akibat dari adanya perlakuan yang diberikan kepada kelompok sampel tersebut. Sublup selanjutnya, kita akan menjelaskan langkah-langkah dan aplikasi. Untuk langkah uji independent test, kita akan menggunakan contoh soal seperti berikut. Seorang dosen mengambil sampel masing-masing 10 mahasiswa dari dua kelas yang diampunya untuk mengetahui distribusi statistika ujian pas KOTS. Nah, sebelum melakukan uji T independent, terlebih dahulu kita melakukan uji normalitas. Pertama-tama kita akan melakukan langkah uji normalitas terlebih dahulu. Nah, pertama kita buka data dulu, data yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita buka variable view. Nah, kita memberikan label dulu untuk nomor respondent. Nomor respondent. Selanjutnya untuk nilai ujian kita beli label juga. Mahasiswa. Selanjutnya untuk kelas kita beli label juga. Kelas A dan B. Selanjutnya kita akan memberikan value terlebih dahulu. Untuk kolom value kita isikan angka 1 untuk label kelas A. Selanjutnya kita klik add. Lalu kita isikan angka 2 untuk label kelas B. Selanjutnya kita klik add dan oke. Selanjutnya kita kembali pada data view. Lalu kita buka menu analyze. Kita pilih descriptive statistic. Lalu kita klik explore. Selanjutnya akan muncul kotak explore. Nah, untuk variable nilai kita pindahkan ke dependent list. Dan untuk variable class kita pindahkan ke factor list. Selanjutnya kita klik both. Dan kita klik plots. Nah, pada kotak ini kita berikan cantang pada normality plots with test. Selanjutnya kita klik continue dan oke. Nah, maka selanjutnya akan terlihat output seperti yang terkala pada layar. Oke. Nah, berdasarkan pada output ini bisa kita lihat bahwa DF dari kelas A dan kelas B adalah 10. Kemudian diketahui pula nilai signifikannya itu untuk kelas A adalah 0,479. Dan untuk kelas B nilai signifikannya adalah 0,119. Bisa kita lihat untuk kedua kelas ini memiliki nilai signifikan lebih dari 0,05. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa nilai pada mahasiswa dari kelas A maupun kelas B ini berdistribusi normal. Selanjutnya kita akan meneruskan untuk uji independen. Pertama-tama kita klik analyze, lalu kita pilih comparements. Selanjutnya kita pilih independent sample t-test. Untuk variable nilai kita pindahkan ke test variable dan kelas A, variable kelas A kita pindahkan ke grouping variable. Selanjutnya kita berikan angka 1 pada grup 1 dan angka 2 untuk grup 2. Selanjutnya kita klik continue. Selanjutnya kita pilih options. Nah, untuk confidence interval kita isikan 95%. Lalu untuk explode cases-nya kita klik dan continue. Lalu klik OK. Selanjutnya akan muncul output seperti yang tertera pada layar. Bisa kita lihat. Untuk pada tabel grup statistik, kita bisa lihat jumlah data kelas A adalah 10 dan kelas B adalah 10. Dan untuk kelas A mayannya adalah 83,30 dan untuk kelas B mayannya adalah 87,50. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata nilai belajar pada mahasiswa kelas A dan juga kelas B. Selanjutnya untuk tabel independent sample test ini bisa kita lihat. nilai signifikan totalnya ini sebesar 0,31 yang dimana dia lebih kecil dari 0,05. Maka H0 dan HA-nya diterima. Kita bisa beri kesimpulan bahwa terdapat perbedaan antara rata-rata hasil belajar siswa pada kelas A dengan mahasiswa pada kelas B. Berikut adalah cara menggunakan SPSS untuk melakukan uji T Dependent. Pertama, buka data yang akan diuji. Lalu, klik menu Analyze, Compare Means, dan Paid Samples di Test. Kemudian pada jendela Paid Samples di Test, pindahkan variable sebelum diet ke kotak variable 1. Dan pindahkan variable setelah diet ke kotak variable 2. Lalu, klik Options. Setelah itu, pastikan Confidence Interval Percentage yang akan digunakan. Pada data kali ini, kita akan menggunakan Confidence Interval sebesar 95%. Setelah itu, klik Continue. Lalu, klik OK. Nah, pada File Output, untuk mengetahui P-Value itu kita bisa melihat dari nilai Seek to Tail. Nah, jika P-Value lebih besar dari Alpha atau 0,05, maka tidak terjadi perbedaan antara sebelum dan sesudah perlakuan. Begitu juga sebaliknya. Namun, pada data kali ini, dapat kita lihat bahwa nilai P adalah 0,001, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap berat badan ibu antara pengukuran pertama sebelum diet dengan pengukuran setelah dilakukan diet.